Intro Tingkat kebukaran David Basilva diragukan Setelah harus menjalani masa pemulihan yang cukup panjang akibat cedera Stryker yang baru merayakan ulang tahunnya ke-35 itu Secara tidak langsung mengakui memang belum mencapai level kebugaran fisik yang ideal Namun David Basilva menegaskan akan terus bekerja keras untuk meningkatkan kebugarannya Saya hanya akan tetap bekerja keras dan melakukan pekerjaan ini Kami harus terus melaju ke depan Ini saya, saya harus fokus terhadap pekerjaan saya Dan saya punya banyak hal untuk dilakukan di sini Jadi saya senang Sejak kembali ke lapangan, David pun belum pernah mendapatkan kepercayaan Menjadi starter dan selalu masuk lapangan sebagai pemain mengganti Tapi satu golnya kegawang Lion City Diharapkan bisa menjadi titik balik kembalinya David Ke level kebugaran dan permainan terbaiknya Tuntasnya Versi Bandung Versi Bandung dipastikan tidak terlalu kesepian lagi saat menjamu Borneo FC pada pekan ke-11 Pertandingan itu akan digelar di Stadion Glora Bandung Lautan Api pada 22 November mendatang Sebelumnya, stadion tidak bisa diisi oleh Boboto saat Maung Bandung menjamu Persebaya dan Semen Padang Pengosongan stadion ini imbas kericuhan yang terjadi saat Versi menjamu Persija Selain menyalakan flare, juga ada eksodus Okdum Boboto ke lapangan Mereka kemudian menganiaya Stewon Komisi Disiplin PSSI pun menjatuhkan sanksi kepada 5 laga kandang Versi Bandung di putaran pertama Di 2 laga yang sudah dijalani menghadapi Persebaya dan Semen Padang Persebaya sudah menjalankan sanksi menjalani laga tanpa penonton Selanjutnya, dalam 3 laga kandang Versi Bandung, Tribun Utara dan Selatan harus dikosongkan Artinya Boboto sudah bisa mendukung Persebaya secara langsung di Stadion saat menjamu Borneo FC Tetapi hanya menempati Tribun Sisi Barat dan Timur Selain melawan Borneo FC, hal itu juga akan berlaku saat menjamu Malut United Dan Persita Tanggrang Di putaran kedua, Persi baru akan bisa ditemani Boboto dengan full jumlah stadion tuntasnya Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mendapatkan hukuman dari FIFA Hukuman itu karena sikap Sumarji saat mendampingi Tim Nas melawan Bahrain Pada laga ketiga grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Sumarji dihukum larangan tidak boleh mendampingi Tim Nas Indonesia selama 4 pertandingan ke depan Selain itu, Sumarji juga harus membayar denda sebesar 90 juta Hingga akhirnya, Sumarji melakukan banding kepada FIFA Bandingnya, Alhamdulillah diterima oleh FIFA Selain Sumarji, asisten pelatih Tim Nas Indonesia, Kim Jongjin, juga terkena hukuman dari FIFA Sayangnya, hukuman untuk Sumarji dipotong FIFA, sedangkan Kim Jongjin tidak Iya, saya dan Kim Jongjin terkena hukuman 4 pertandingan dari FIFA Tapi saya banding Saya merasa tidak melontarkan kata-kata yang dalam tanda kutip menyinggung perasaan atau keras Saya hanya bertanya mengapa waktu sudah selesai, tapi pertandingan terus berlanjut Sumarji senang dengan banding yang diterima oleh FIFA Kini Sumarji boleh menemani Tim Nas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi Tuntasnya Tiga pemain muda versi Bandung Resmi dipanggil Tim Nas Indonesia untuk mengadungi Piala FF pada 8 Desember hingga 5 Januari Ketiga pemain tersebut adalah Kakang Rudianto, Roby Darwis, dan Ferdian Siah Cecep Mereka kerap dimainkan pelatih persi Boyan Hodak pada Liga 1 dan bahkan di ACL2 Di Liga 1, mereka kerap dimainkan Boyan Hodak untuk memenuhi regulasi karena harus memainkan pemain U23 minimal 45 menit Sehingga saat ketiga pemain tersebut dibawa untuk memperkuat Tim Nas pada AFF Maka Boyan Hodak harus mencari pemain penggantinya untuk memenuhi regulasi Boyan juga tidak menampik dengan kondisi tersebut pihaknya akan mencari pemain muda lain Kalian harus tahu perbedaan yang orang-orang tidak tahu banyak Boyan mengungkapkan banyak yang bertanya kenapa tidak menggunakan pemain muda Perbedaan antara pemain U20 dengan Liga Profesional itu sangat besar Boyan memaparkan bisa dilihat para pemain muda Persib, Faris, Azrikri, dan Ferdian Siah Ketika mereka dimainkan di Tim U20, mereka menjadi pemain yang jauh lebih menonjol di kelompok usia tersebut Tapi di Liga Profesional, mereka tidak mendapatkan menit bermain Jadi mungkin kami akan mengambil 2 hingga 3 pemain dari Tim U20 untuk berlatih Untuk bisa menuhi regulasi U23 Dan kami akan lihat bagaimana perkembangan mereka tuntasnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto Jelang Timnas Indonesia menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada pertandingan lanjutan Grup C Di Stadion Utama Glora Bung Karno pada Jumat 15 November Laga ini sangat penting untuk dimenangkan oleh Timnas Indonesia Demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia Iya, Pak Prabowo berpesan berikan yang terbaik Ucap Erick Thohir Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah mengungkapkan komitmennya untuk memajukan sepak bola Indonesia Beliau menitipkan berikan yang terbaik Bahkan Pak Prabowo sendiri sudah mempersiapkan juga lanjutan program dari pemerintah untuk mendukung PSSI untuk dipendanaan ke depannya Karena memang dulu ketika saya diangkat, kan saya bilang kalau PSSI dan pemerintah jalan sendiri-sendiri seperti dulu itu berat Ini harus bersama-sama Pemerintah hadir, PSSI-nya juga bertransformasi, kita juga mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari swasta Harus seperti itu Di banyak negara juga seperti itu Jadi komitmen beliau sangat tinggi itu entasnya Terima kasih telah menonton